Dengan dibentuknya KDD, kita itu sekarang nggak dianggap sebagai objek lagi, tapi sebagai subjek. Dan tidak hanya itu, kita juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan desa, kecamatan, ataupun kabupaten. Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan bukan hanya rapat-rapas musrembang saja ya? Oh bukan. Tapi juga sebagai panitia pelaksana gitu ya Mas Angra, luar biasa sekali. Dan kegiatannya apa saja Mas Angra yang sudah dilakukan oleh KDD Terebungan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Podcast yang banyak mengangkat isu-isu terkait inklusi sosial bagi defable dan pemenuhan hak-hak defable. Semoga Sobat Inklusi selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Yusi Putri dari PPDIS yang akan membersamai Sobat Inklusi sekalian di podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, menginspirasi, dan tentunya berkompeten di bidangnya untuk mendiskusikan desa inklusif di desa Terebungan. Untuk bintang tamu pertama kita kedatangan Bapak Nur Hasan SH yang biasa dipanggil Bapak Hasan. Beliau adalah Kepala Desa Terebungan. Selamat datang Bapak. Dan bintang tamu kita yang kedua adalah Mas Anwar Sanesi yang aklam dengan Mas Aan. Dulunya beliau adalah kelompok di fabel desa. Namun sejak tahun 2023 beliau menjadi fasilitator desa Terebungan. Selamat datang Mas Aan. Saya langsung saja kepada pertanyaan santai kita. Santai ya Mas Aan, Bapak Hasan. Pertama kepada Mas Aan. Apa sih Mas KDD itu? Bagaimana proses pembentukan dan perkembangan KDD Terebungan dari awal hingga sekarang? KDD itu sebenarnya kebanyakan dari kelompok di fabel desa. Dan KDD itu dibentuk bulan Juni tahun 2022 oleh PPDIS melalui program solider inklusif. Dan itu semua mendapat respon baik dari pihak Pemdes. Jadi dengan dibentuknya KDD, kita itu sekarang tidak dianggap sebagai objek lagi, tapi sebagai subjek. Dan tidak hanya itu, kita juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan desa, kecamatan, ataupun kabupaten. Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan bukan hanya rapat-rapas musrembang saja ya? Oh bukan. Tapi juga sebagai panitia pelaksana gitu ya Mas Aan, luar biasa sekali. Dan kegiatannya apa saja Mas Aan yang sudah dilakukan oleh KDD Terebungan? Kegiatan KDD Terebungan itu banyak Mbak yang sudah dilakukan, seperti rapat rutinan, pelatihan keorganisasian, manajemen, serta kepemimpinan. Dan juga pelatihan-pelatihan kerja, seperti last rodat 3, terus kinesio terapi. Kira-kira Mas Aan, kalau pelatihan-pelatihan kerja itu kerjasamanya dengan siapa Mas Aan? Ya, dengan hapi-hati-hati seperti bisnaker, terus dinas sosial, tapi itu semua kita dapat info dari PPDIS. Selaku yayasan pelopor pendudi disabilitas di Wondo. Jadi peluang yang diberikan oleh PPDIS kepada KDD Terebungan ditangkap langsung ya Mas Aan ya? Luar biasa. Tapi keikut sertaannya berperan aktif ya Mas ya dalam kegiatan pelatihan tersebut ya? Alhamdulillah mereka itu semua berperan aktif dalam kegiatan pelatihan tersebut. Mantap. Terima kasih Mas Aan. Kita geser dulu nih kepada Pak Hasan. Kasian dicuaikin dari sini. Jadi saya mau bertanya nih Pak Hasan, apa sih Pak yang dimaksud dengan desa inklusif menurut Bapak? Desa inklusif menurut kami di pemerintahan desa terhubungan tidak mencontoh dan menjuplah siapapun ya. Menurut kami adalah desa yang menerima siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Jadi siapapun tidak hanya KDD kami terima, tidak hanya di fabel kami terima. Siapapun yang ada di sini kami terima sebagai warga kami dan ikut memajukan desa terhubungan. Termasuk KDD di fabel desa yang kami ambil sebagai salah satu pion, salah satu pioner warga kami. Untuk bisa dijadikan contoh di fabel saja bisa memajukan desa apalagi yang lain. Salah satu tampilannya seperti itu. Artinya hari ini pemerintah desa terhubungan sudah tidak meninggalkan baik semua ragam masyarakat ya Pak ya. Jadi semuanya dirangkul untuk memberikan ide gagasannya. Luar biasa sekali pemerintah desa terhubungan. Nah latar belakang dan motivasinya Pak Kades dan juga pemerintah desa terhubungan dalam mendukung inklusi sosial bagi di fabel itu apa Pak? Latar belakang kami sebenarnya dari awal dari tahun ke tahun menindaklanjuti perkembangan bangsa Indonesia dan termasuk desa terhubungan dari tahun ke tahun. Kita memang butuh setiap orang di desa ini untuk memajukan desa ini. Termasuk desa ini berkat teman-teman di fabel juga bisa aktif di dunia maya dan semacamnya. Ketika kami meningkatkan kapasitas tentang digitalisasi di Tabanan Bali, di Aston Hotel Madiun waktu itu bersama pemerintah kabupaten yang lain. Yang dibahas salah satunya itu pengarus tamaan gender dan juga pemanfaatan semua bidang SDM yang ada di desa termasuk SDM teman-teman di fabel. Yang ternyata beliau teman-teman di fabel ini jauh lebih peka, lebih sensitif daripada kami. Contoh, ketika kami berikan satu tugas, ternyata teman-teman di fabel menyelesaikan duluan tugas itu dengan tanggung jawab mereka. Nah, dari situ kami pandang teman-teman di fabel ini tidak bisa menjadi objek terus. Harus menjadi subjek. Pemahaman dalam bahasa itu kita kembangkan di desa ini. Teman-teman di fabel tidak harus tidak selamanya menjadi penerima manfaat. Harus menjadi pemberi manfaat. Tujuannya itu untuk perkembangan kemajuan desa tersebut. Artinya dalam memajukan, meningkatkan kinerja pemerintah, ada kerjasama, sinergitas antar masyarakatnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Nur, Bapak Nur Hasan maksud saya. Selanjutnya, geser ke Mas Haang nih. Peran dan motivasinya Mas Haang dalam memperjuangkan teman-teman KDD sendiri untuk mengadvokasi inklusi di fabel di desa terimbungan itu bagaimana Mas? Kalau peran saya untuk KDD itu selalu mengajak mereka untuk berperan aktif di desa. Agar mereka itu terlibat juga di desa karena dari pihak Pemahaman itu sudah memberikan peluang buat mereka. Terus motivasi saya buat mereka yaitu, jangan kita selalu menjadi orang yang ketergantungan. Tapi orang yang ingin menjadi sesuatu yang mendiri dan memberikan manfaat buat orang lain. Mengajaknya sudah berapa kali Mas? Sehingga banyak nih KDD sepertinya yang aktif di desa terimbungan. Nah, kalau mengajaknya ya nggak tahu berapa kali ya Pak. Karena saat kita ketemu, kita ngobrol. Saat ketemu kita ngobrol. Itu dari situ mereka selalu akrab-akrab terus mereka mau diajak ke sini. Diajak gabung sama KDD. Ada pendekatan-pendekatan emosional ya Pak. Layak gitu ya. Kemudian Pak Nur Hasan, upaya-upaya apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung KDD? Yang pertama, kita bergerak dalam mindset teman-teman KDD sendiri. Memang dari awal, sejak bergeraknya KDD, penampilan di fabel itu terlihat mempunyai mindset yang cukup jauh di bawah kita. Karena merasa menjadi orang teman-teman, manusia-manusia yang kurang bermanfaat. Nah, makanya mindset itu harus saya ubah bagaimana mereka itu bisa bermanfaat. Salah satunya diberikan tugas. Nah, ternyata, mohon maaf dengan bentuk fisik yang seperti itu. Tidak menjadi halangan ternyata buat mereka bekerja aktif sehingga menyelesaikan tugas. Pertama itu. Yang kedua, kita memberikan penyadaran kepada warga masyarakat desa terhubungan. Bahwa teman-teman di fabel ini tidak perlu dikasihani sebenarnya. Karena mereka bisa berpikir kreatif sendiri tanpa diberikan bantuan oleh siapapun. Mungkin dari awal pemikiran warga masyarakat desa, termasuk mindset teman-teman di fabel sendiri, itu biasanya dari dulu merasa kasihani. Dan mereka sendiri juga merasa pantas dikasihani. Nah, ketika saya membentuk KDD, saya merubah mindset itu, termasuk mindset teman-teman dan warga kami semua di sini, agar kita semua sama, kita semua bisa beraktifitas tanpa melihat dan keterbatasan fisik. Ternyata ketika kita beri tanggung jawab, mereka selesaikan dengan selesai dan tuntas. Jadi sama seperti kami. Artinya memberi tantangan, kemudian dibuktikan oleh KDD ya Pak ya. Dan tujuannya memberi manfaat kepada warga kami semua. Tidak hanya menerima manfaat. Jadi dari mulai merubah mindset, kemudian memberikan penyadaran, nah kira-kira Pak, apakah ada anggaran dari pemerintah desa Terembungan untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan KDD, Pak? Betul. Dan yang terakhir dari sembungan tadi itu, teman-teman akhirnya warga masyarakat ini mulai sadar bahwa teman-teman di FABEL ini sangat siap untuk dimanfaatkan. Seperti itu. Yang kedua, kalau soal dukungan dana dari desa, setiap tahun ada. Kita setiap tahun mengadakan musawarah desa tentang bagaimana kehidupan desa terhubungan, pemerintah desa terhubungan selama satu tahun, di dalamnya termasuk teman-teman KDD yang beraktifitas. Di tahun ini, teman-teman KDD mendapatkan usulan dana dan diapresiasi dan disahkan oleh kami dan BPD itu sebesar 21 juta untuk mengembangkan setiap pemikiran teman-teman KDD yang ada di desa terhubungan. Tujuannya satu, ayo pemerintah desa terhubungan dan desa terhubungan di duat maju tidak hanya di pemerintah desa terhubungan, tapi teman-teman KDD juga ikut memajukan desa terhubungan. Dan setiap kegiatan desa terhubungan, teman-teman KDD di FABEL selalu diikut serpakan karena kami menganggap bahwa teman-teman KDD itu bagian dari pemerintah desa terhubungan sampai dengan saat ini. Kalau proses perencanaannya berarti di musdes itu ya Pak Yana? Di musdes setiap tahun. Kalau implementasinya Pak bagaimana? Sebenarnya saya tidak terlalu ikut campur ya kepada kinerja teman-teman KDD, tapi yang saya lihat sudah mulai aktif karena di sini ada sekretariat sendiri teman-teman KDD. Di desa terhubungan ya Pak Yana? Ada sekretariat, suar biasa. Untuk bisa menempahkan semua kreativitas teman-teman KDD yang ada di desa terhubungan di kantor itu. Nah kami hanya mengawasi dari jauh karena kami tidak ingin mengganggu konsentrasi teman-teman KDD. Ya ya ya, udah ada ruangan khusus nih, udah ada anggaran pula dari pemerintah desa. Dukungan responnya udah baik banget nih Mas Aan. Nah kira-kira dari KDD nih perubahan paling signifikan yang dirasakan oleh KDD dengan adanya dukungan dari pemerintah desa itu apa Mas Aan? Perubahan buat kami yaitu kami saat ini sudah diakui oleh masyarakat dan juga diakui oleh pihak MDS. Bahwa kami itu memiliki kemampuan untuk ikut membangun desa terhubungan. dan juga bermanfaat buat warga terhubungan baik itu difabel atau non-difabel. Hanya kemampuan saja Pak Mas Aan? Bukan cuma itu, kita juga sudah bisa membantu masyarakat terhubungan seperti membuat KK, KTP, atau KIS. Oh itu KDD terhubungan yang dikasilitasi hal tersebut ke PPDES-nya ya Mas Aan? Sama warga terhubungan dan manfaat umum. Jadi harapannya Pemdes rebungan yang katanya tadi KDD memberikan manfaat sudah terbukti di situ ya Mas Aan? Sudah terbukti ya Mas Aan? Mantap luar biasa. Kemudian Bapak Nur Hasan, tantangan terbesarnya nih Pak Hasan dalam mendorong partisipasi di fabel desa dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terberat itu sebenarnya teman-teman KDD sendiri yang masih notabene kebanyakan merasa malu untuk tampil di depan. Sementara saya sudah memberikan ruang dan seluas-luasnya untuk teman-teman KDD untuk bisa tampil di depan, mengawali acara dan semacamnya. Tapi ketika saya panggil ke sini masih kebanyakan merasa malu dan canggung. Kalau dilihat cuma yang saya lihat jadi sekian aktivitas yang aktif sementara Mas Aan Mas Anwar Sanosi Oh Sanosi ya? Bukan Sanosa Mas Sanosi yang aktif di desa kami dan kemudian diikuti teman-teman pengurus KDD yang ada di teleguna. Terus yang kedua dari kegiatan yang kami selalu ajukan ke teman-teman KDD akhirnya teman-teman KDD teman-teman di kabin di desa terhubungan merasa terbiasa akhirnya dengan kegiatan yang ada di desa terhubungan. Karena setiap kegiatan kami selalu dibatkan untuk bisa terbiasa dengan kami dan terbiasa tampil di depan dalam menyesalkan masalah. Itu yang selalu kami lakukan untuk mengatasi masalah krisis kepercayaan diri teman-teman di kabin itu. Mungkin itu Mbak Biasi. Tantangannya tidak begitu berat sih ya Pak ya. Jadi ini ada kuncinya di KDD-nya nih di di fabelnya nih. Dan Mas Aan adalah salah satu aktor ya Pak ya. Aktor di fabel di desa. Luar biasa Mas Aan. Luar biasa sekali. Geser nih ke Mas Aan. Bagaimana Mas Aan? Caranya Mas Aan mengatasi tentangan-tentangan dalam berkomunikasi yang tadi juga udah disampaikan oleh Pak Hasan. Jadi untuk tentangan saya untuk komunikasi ke pihak pendek. Ya awalnya saya melakukan pendekatan Mbak. Dengan selalu aktif di desa ngumpul sama mereka. Nah dari awalnya saya itu gak ada respon. Lama-lama mereka ada respon. Nah di saat kita dapat respon seperti itu maka saya terus melakukan komunikasi dengan pihak pendek. Jadi disitulah tantangan kami untuk menjalani tantangan itu. Dan sampai saat ini jadi saya tetap berkomunikasi baik dengan pihak pendek. Untuk teman-teman KDD lainnya apakah juga melakukan hal yang sama dengan Mas Aan? Sebagian besar udah mulai Mbak. Cuma sebagian kecil yang mereka agak minder untuk melakukan komunikasi dengan pihak pendek. Saya rasa ini tugas kita bersama ya. Tugas pendek, tugas KDD untuk bisa mengajak di fabel-di fabel lainnya bisa berkomunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan di fabel, inklusi di fabel di desa pendek. Kemudian terakhir nih Mbak Pak Hasan dan juga Mas Aan dari Pak Hasan terlebih dahulu. Harapannya dari pemerintah desa kedepannya terkait dengan desa inklusif itu apa Pak Hasan? Baik, harapan kami itu sangat banyak. Banyak banget ya Pak. Salah satunya pengganti saya nanti teman-teman di fabel. Amin. Apa di samping-sampingan ini Pak Hasan? Krisis kepercayaan adanya. Iya. Kami telah menawarkan kepada Mas Ani untuk menjadi kepala dusun. Waduh, kepala dusun ya? Iya, tapi beliau harus dimulai dari bawah kan Pak. Tapi beliau tidak percaya di waktu itu Pak. Jangan saya dulu Pak. Padahal kami berusaha untuk mengangkat kepercayaan masyarakat tidak hanya kami yang normal seperti ini bisa jadi kepala dusun. Nah, teman-teman di fabel juga bisa. Seharusnya begitu. Tujuan saya begitu. Dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa teman-teman di fabel itu juga aktif memberikan manfaat kepada masyarakat. Tidak hanya kami perintah desa terhubungan. Makasih saya seperti itu. Selain harapan untuk menjadi pemimpin di desa terhubungan, apa lagi nih Pak harapannya? Banyak sebenarnya harapan yang ingin kami tampilkan di teman-teman di fabel. Semua kegiatan yang ada di terhubungan seharusnya teman-teman KD dunia tidak ada di depan. Di garda terdepan. Betul. Kami sebentar lagi ada kegiatan 17-an seperti karnaval dan kegiatan budaya juga sehubungan. Kami ingin teman-teman di fabel di depan menjadi ketua panitia dan anggota mencukeskan acara tersebut di acara anggota usaha. Kami harap siap teman-teman di fabel. Penuang sudah di depan mata ya Pak. Tinggal apalagi. Kami berikan kepercayaan kepada teman-teman di fabel untuk bisa mensukseskan setiap acara yang ada di desa. Salah satu harapan kami begitu. Agar kepercayaan masyarakat kepada teman-teman di fabel tidak seperti yang dulu yang cuma didiskriminasikan semacamnya. Diberi bantuan. Diberi bantuan kasihan. Saya tidak mau. Karena ternyata kemampuan berpikir teman-teman di fabel di desa itu jauh melebihi kami. Makanya kami berikan ruang dan tempat untuk selalu berkreasi bersama kami. Akhirnya teman-teman di fabel menjadi bagian dari pemerintah desa terhitungan sampai dengan saat ini. Sepertinya harapan itu perlu diikat dengan regulasi. Harus. Kalau dari Mas Ang sendiri sebagai aktor di fabel harapannya apa Mas Ang? Harapan saya pribadi dan juga mewakili KDT Terhibungan teman-teman KDT Terhibungan yaitu semoga setelah Pemdesk men-support kami untuk menjadi sosok mandiri dan bermanfaat buat warga terhibungan baik itu di fabel atau non-di fabel itu saja itu saja ya padahal sudah sangat disupport bahkan peluang-peluangnya sudah terbuka level ya ini ya buat jadi semoga selalu men-support kami semoga selalu men-support kalau biasa makanya harus diganti mimpinannya diganti insyaallah bisa baik sobat inklusif tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara banyak pembelajaran yang tentunya kita dapatkan dari dua aktor yang paling berperan di desa terhibungan dalam mewujudkan desa inklusif dan dari sini kita bisa menarik beberapa poin yang menjadi pembelajaran bahwa desa inklusif ini adalah lingkungan yang tidak pernah meninggalkan siapapun dengan ragam masyarakat apapun desa inklusif ini memberikan ruang dan peluang yang setara kepada defable dan juga non-defable tinggal bagaimana para defable itu sendiri menangkap peluang-peluang tersebut sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nur Hasan dan juga Mas Anwar Sanusi mohon maaf apabila dari awal hingga akhir podcast ada hal yang kurang berkenan dan jangan lupa untuk like komen dan share serta subscribe dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik salam inklusi sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati